Anda kembali di Apakabar Indonesia pagi, pemirsa kami ajak Anda langsung berdiskusi bersama dengan arah sumber sesuai janji saya tadi. Ini Pak dan Mas, tadi kalau informasi dari pihak KPK mengatakan bahwa tadi malam ini bukan penjemputan paksa, melainkan penangkapan sesuai dengan prosedur KUHAB. Nah seperti apa mungkin dari Pak Saud melihatnya, apakah memang benar sudah sesuai dengan prosedur KUHAB? Ya, apapun yang dikatakan, pembenarannya itu akan ada aja alasan yang dilakukan kemarin itu tadi malam itu adalah benar. Mau pakai filosofis, sosiologis, juridis, akan ada aja pembenaran bahwa yang dilakukan tadi malam itu adalah benar. Tetapi kalau kita melihat bagaimana mereka bikin surat, memanggil besok, kemudian keluar lagi pembenaran bahwa melihat track record orang ke belakang, terjadi sesuatu. Kalau dia punya track record, kenapa bikin surat yang kemarin itu? Oke. Iya dong, kalau punya track record itu emangnya dapetnya kemarin. Kan track record itu dapetnya panjang gitu. Jadi maka saya bilang di BAN, apapun pembenarannya akan ada saja jawaban-jawaban yang memastikan bahwa mereka sudah benar, mereka sudah adil, mereka sudah bermanfaat. Kenyataan yang tidak seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau begini caranya pemberantasan korupsi, lepas dari kesenya ya, kalau memang kesenya itu nanti benar-benar ada pasal 12E kecil, 12B besar itu nanti di pengadilan diperdebatkan. Tetapi hukum yang dibangun dengan berantas korupsi dengan baik dan benar, efisien dan efektif. Ini efisien dan efektif kayak begini? Tentu tidak. Jadi sekali lagi, kita nggak bicara soal konten dari pasal 12E kecil, B besar itu. Silakan nanti lawyer-lawyer ke dua belah pihak bertempur di pengadilan. Tetapi cara memberantas korupsi dengan noisy seperti ini, karena memang sekarang KPK itu sudah dibawa pemerintah, dan pemerintahnya tidak berbuat apa-apa, ini sesuatu yang sangat tragis. Itu mbak. Oke, jadi mungkin Anda melihat penanganan yang dilakukan oleh KPK berkaitan dengan kasus yang menjerat SEL ini seperti apa, Pak? Apakah memang alasan-alasan saja yang digunakan untuk melakukan salah satunya penangkapan? Iya, itu hanya pembenaran-pembenaran saja. Pembenaran-pembenaran saja. Iya, sebagaimana nanti akan bisa dijawab oleh kita semua bahwa kalau memang betul itu definisinya penangkapan atau penahan apapun, hukum itu dibangun dengan keteraturan. Itu secara-cara berpikir hukum. Hukum itu dibuat runtut. Hukum itu bukan dengan kejutan-kejutan, apalagi kalau dia bilang tadi sudah tahu track record. Kalau track record dari awal direncanakan bahwa setiap kasus ada strategiknya. Ya kan, sebagaimana nanti juga Jaksa dalam rentut juga punya strategik. Siapa duluan. Itu strategik-strategik itu nggak perlu disajikan ke publik. Yang disajikan ke publik ini bahwa Anda memberantos korupsi dengan benar membuktikan bahwa seseorang itu betul-betul melakukan pelanggaran sesuai dengan perbuatannya. Artinya memang peristiwa pidananya sudah pultuai terjadi, sebenarnya Anda sudah tahu itu sudah selesai. Berikutnya Anda bicara management. Kalau Anda bicara management, Anda bicara strategik. Kalau Anda bicara strategik, Anda bicara efisiensi. Bicara value-value yang dibangun. Apa yang mau dibangun dari value seperti ini pemberantasan korupsi? Dengan penuh ketidakpastian dan jelas ketidakadilan. Kalau begitu, kenapa yang lain tidak dilakukan seperti ini? Gue bukan lawyernya yang bersangkutan ya, tapi mari kita lihat pemberantasan korupsi itu harus dilakukan dengan upaya yang betul-betul wisdom. Kata-kata seperti itu itu harus ada gitu. Jadi sehingga kemudian nggak aneh orang bilang, Pak Sot, komplit of interest dong mereka. Yes, absolutely. Ini komplit of interest. Mungkin saya mau langsung ke Mas Alfon. Mas Alfon melihat apa yang dilakukan oleh KPK terhadap SEL tadi malam menyebutan paksa. Sudah sesuai prosedur kah? Ya, harus dilihat dulu sih sebenarnya. Sekuen. Kalau bahasa dari pasal itu sekuen. Pertama-tama, untuk melakukan penangkapan itu memang harus ada dua pemanggilan terlebih dahulu. Nah, ketika saat dua kali pemanggilan tidak dihadiri, makanya penyidiknya, dimanapun itu. Baik itu di kepolisian, KPK, atau dimanapun itu ya. Itu berhak untuk menjemput paksa. Dan kemudian dari situ, jadi dia sebenarnya ada dua terminologi. Bisa jemput paksa, bisa penangkapan. Yang pada intinya, dia itu akan memeriksa untuk memasukkan keterangan itu menjadi satu BAP. Nah, kemudian nanti, terserah dari penyidik. Apakah akan ditahan atau dia akan diwajib laporkan? Itu kemungkinannya ya, dalam QHAP-nya. Nah, saya tidak tahu ya, bagaimana kebelakang ini. Tapi kalau misalnya dari sekuen tadi gitu kan, misalnya contohnya sedang ada di mana? Contohnya di dunia negeri, itu panggilan pertama. Saya nggak tahu, apakah itu benar panggilan pertama atau tidak. Kemudian kedua, Maren, dari Rabu, katanya gitu kan, tidak juga. Berarti ini adalah dua panggilan yang tidak dipenuhi. Apapun itu alasannya, si namanya penyidik itu wajib memasukkan keterangan dalam BAP. Karena apa? Pertanggung jawaban dari penyidik kepada nanti, kepada apa namanya tuh, kepada apart yang lain. Karena kalau semisal tidak diberikan keterangan, kan di situ ada kewajib selama satu minggu. Nah, kalau misalnya enggak, ini bisa jadi suatu persoalan nanti secara hukum gitu kan. Nah, ini saya tidak tahu apakah ini yang mendasari dari KPK atau tidak saya kurang tahu. Tapi paling tidak, faktanya pada saat ini, kalau semisalnya memang sudah ada dua panggilan, tapi tidak dihadiri, wajib bagi penyidik untuk, satu, menjemput paksa untuk meminta keterangan atau ditangkap. Yang statusnya nanti penahanannya ditentukan penyidik. Nah, itu kan sangat subjektif. Kalau tadi malam saya dengar dari perkataannya dari KPK gitu kan, karena tag record gitu kan, makanya dia ditahan gitu kan. Satu, karena tidak melari, kemudian yang kedua tidak menghilangkan alam bukti. Itu kan memang ada di dalam Puhab sebenarnya gitu. Nah, sekarang untuk membuktikan itu sulit. Sulit gitu kan. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sal tadi, memang hanya waktu yang bisa membuktikan apakah memang penangkapan, menjemput paksa itu memang ada tendensi. Tapi dalam penegakan hukum, tidak boleh ada tendensi. Dia harus berdasarkan alat bukti. Alat bukti apa gitu kan. Tapi katanya sudah cukup Pak alat buktinya? Kalau misalnya sudah ada cukup ya, artinya itu yang dielaborasi. Karena begini, untuk menetapkan itu ada penyidikan, dia namanya Beyond Reasonable Doubt. Dia itu dua alat bukti yang sebenarnya secara maksimal untuk tidak dapat diragukan. Kan gitu sebenarnya. Mungkin saya ingin bahas lebih mendalam lagi ya, usai jeda mengenai adanya perkara yang juga menjerat Syahrul Yassin Limpo. Perkaranya cukup kompleks, Pak. Ada pemerasan di dua lembaga, baik itu pilihan kepolisian maupun KPK. Nanti lebih detailnya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia pagi akan kembali untuk Anda.